Intro Tahun 2017 menjadi tahun yang kelam bagi aktor Ryo Reifan Namanya pun kembali ramai dibicarakan bukan karena prestasi Tetapi karena Ryo Reifan kembali terlibat dalam penggunaan narkotika jenis sabu Ya, telah diketahui sebelumnya Ryo pernah mendekam juga di dalam menjara tahun 2015 dengan kasus yang sama 16 Juni lalu menjadi hari yang bahagia yang dinantikan oleh Ryo Reifan Bagaimana tidak, pria 33 tahun itu dinyatakan bebas dari kasus narkoba yang menjeratnya 10 bulan lamanya Ryo menjalani kehidupan sebagai seorang tahanan Kabar bahagia lain pun menghampiri Ryo Reifan Tahun ini, dia dengan sekekasih Henny Mona akan segera melangsungkan pernikahan Bahkan, mereka kini tengah mempersiapkan segala hal yang dibutuhkan dalam pernikahan Bagaimana cerita Ryo Reifan tentang kehidupannya selama di dalam jeruji besi Dan, bagaimana persiapan pernikahan Ryo Reifan dengan sang kekasih Seksikan selengkapnya hanya di Pagi-Pagi Pasti Happy Yeay, kita sudah bersama Ryo Reifan dan Henny Mona Ryo Reifan Ya bodo amat mulut gue Tapi sebelumnya, berikan komentar ternyinyir kamu Tapi tetap sopan, kirim ke EP3 TransTV dengan hashtag Pagi Happy TransTV 0307 Nah, Ryo Reifan baru aja keluar dari jeruji besi 16 Juni ya Yeay, selamat ya It means berarti lebaran ya Lebaran hari kedua keluar ya Alhamdulillah Alhamdulillah banget Ada rencana masuk lagi tanggal berapa? Kata Ryo, lo aja dulu ntar ditengok Uzubillah min salik, Uzubillah Lo kan sama para tabas belum laru masalah lo para tabas Jangan, kalaupun eh na uzubillah min salik Jangan, gue gak mau lanjutin Oke, Ryo Waktu kemarin kan pacar kamu udah datang kesini kan cerita kan Kamu kembali lagi dengan pacar dan katanya mau nikah nih ya Namun pertanyaannya sebelum kita ngomong soal pernikahan Ini kan artinya kedua kalinya kamu kena kasus narkoba Betul ya Dua kali Dulu pertama seingat saya 2015 ya Terus abis itu ketangkep lagi 2017 waktu itu ya Ini kenapa nih sampai dua kali itu kenapa? Kalau dia tahu Ini biar pelajaran buat semuanya biar orang gak mengalami hal yang sama Gak mengikuti gitu Oke Kalau dibilang kenapa sampai dua kali saya pun juga gak akan pernah mau gitu kan Biar sampai dua kali terlibat kasus yang sama Karena di dalam itu kan gak enak ya Semua orang pasti tahu di dalam itu gak enak gitu loh Walaupun yang dia pernah di dalam atau enggak pasti gak akan mau lah Tapi ya kalau dibilang kenapa bisa dua kali ya Intinya dari diri saya sendiri sih Saya kurang iman saya kurang kuat iman saya Saya waktu itu gampang goyah dengan segala macam permasalahan yang ada akhirnya ya bikin saya baik lagi terjerumus ke narkoba Oke Bener gak waktu kamu terjerumus sama kasus ke narkoba yang kedua karena ada problem ada masalah Kamu kehilangan orang tua kamu atau Semuanya akumulatif ya gitu loh Yang biasa kita dapat perhatian dari orang-orang terdekat dan tersayang itu hilang Terus habis itu ya gitu mungkin gini Kebanyakan orang pakai narkoba pasti karena mereka itu kurang perhatian Oh enggak juga ada yang dikasih perhatian banyak pakai narkoba aja Tapi kebanyakan Kebanyakan seperti itu Jennifer Dan perhatian banyak banget Tapi pakai narkoba Perhatian dari siapa Jennifer Dan? Dari suaminya dari temen-temennya Bersama pelakor Rio Kabarnya Rio Dapat remisi Iya Bener Tapi sebelumnya emang Rio mohon maaf Di dalam penjara berapa lama? 8 bulan Kira-kira Bang Bily mau nyobain Amin-amin Nah Zubillah jangan Bang Bily 8 bulan kalau gak salah ya Iya karena kan waktu itu putusannya setahun 4 bulan Jadi dari pihak lembaga permasyarakatan dan Departemen Depkumhamnya juga kan melihat perilaku kita Sikap kita gimana di dalam Jadi 8 bulan Jadi 10 bulan 10 bulan Yang pertama berapa lama dulu? Yang pertama itu sekitar 8 atau 9 bulan 8 atau 9 bulan Tapi beruntung banget ya Karena kalau sekarang ketangkapnya gak mungkin dapat bulan-bulanan lagi sekarang Iya Bro selama Sekarang udah tahunan ya Tahunan 5 tahun 4 tahun Beruntung tapi itu mungkin Biar ada efek jerah ya Biar ada efek jerah betul Nah setelah Untung Rio kenanya waktu tahun lalu ya Tahun lalu Tapi bro pengalaman apa atau penyesalan apa ketika lo menjalani hukuman di dalam penjara? Yang pasti nyesel banget ya di saat di dalam Terus Ya gimana ya maksudnya Banyak lah hal-hal perasaan yang dirasain gitu loh di saat-saat kita masuk Tapi ya Ya pokoknya pada intinya semua berkecamuk lah Tapi ini pertanyaan yang saya penasaran Katanya kamu itu kan kena narkoba lagi karena akumulatif ya Akumulatif Ditinggalkan oleh orang-orang yang disayangi Selain orang tua kamu bener gak? Katanya kamu justru terjerumus narkoba lagi gara-gara kamu ditinggal sama pacar kamu yang sederah kamu Ini nih gara-gara dia kamu masuk penjerong Enggak lah Enggak bisa dispesifikan kalau untuk hal itu Jadi Jadi memang Ya intinya sayangnya kurang iman sih kurang kuat gitu loh Kurang kuat iman Nah namun kekasih kamu yang tercinta ini Justru adalah orang yang setia Orang yang pertama kali justru peduli sama kamu saat kamu masuk penjara lagi Dan kamu katanya CLBK dan balikan lagi justru di penjara betul Iya Ya pokoknya banyak kenangan di penjara lah Iya Ya intinya Kisah kasih di penjara Di sekolah Di sekolah Di sekolah Jadi sepertinya dibilang banyak kenangan kan Indah Kata-kata penjara Tapi menurut saya Rio itu orang yang sangat beruntung Tapi dia masih penasaran Oke oke Masih penasaran Gimana lu nembak cewek lu lagi pas di penjara lagi gimana tuh Enggak sih semuanya ngalir begitu aja gitu kan Jadi gini Di saat kita dalam kondisi yang Yang benar-benar terpuruk gitu di saat kita Kita ngalamin hal yang Apalagi yang saya alamin kemarin Itu kan kita bisa lihat siapa orang yang paling peduli sama kita Iya Dan disitulah Saya melihat sosok ini juga luar biasa gitu Iya Tapi ini Rio Ini ada ungkapan oleh sang kekasih Waktu kamu masuk penjara Sebelum dia datang kesini Iya Henny datang kesini Dia mengungkapkan sesuatu saat kamu udah dalam penjara Pengen liat gak? Pengen liat gak? Cikidut Cikidut Ih ganteng banget lu papi Pasti Rio lagi nonton Karena di lapas ada TV Pasti Tapi itu cakep Yang itu cakep Ngomong deh Apa ya Kalau kamu nonton Aku pingin Kamu gak usah dengerin omongan orang Bahwa aku sama kamu Aku tetap setia disini Apapun keadaan kamu Di saat kamu susah Aku ada Apalagi nanti di saat Kamu seneng Mudah-mudahan Apa yang orang-orang pikirin tentang aku dan kamu Itu akan kita Tunjukkan nanti di saat kamu keluar Karena Orang yang Narkoba bukan orang jahat Nah itu bagaimana Melihat Henny pada saat itu Begitu setianya Lu nonton gak di dalam waktu itu bro? Enggak Mana ada TV sih mam Di penjara? Ada Di luar penjaranya ada Ada kan gue udah pernah disitu Bang Billy Lu so tau banget sih Tapi waktu Waktu Rio Revan gak ada TV? Ada Cuma Saya gak begitu tau dengan Dengan hal-hal yang terjadi di luar sih Jadi Oh mungkin dia nontonin dulu Terserah yang di atas kali ya Iya Iya Itu ada udah marah-marah di atasnya Oke Diharin aja Oke Rio Sekarang Kamu katanya mau nikah dengan Henny Dan katanya persiapan pernikahan itu Dilakukan waktu kamu masih di penjara gitu Iya betul Gimana tuh ngurusnya? Jadi karena memang komunikasinya terbatas Jadi kan Henny juga sering banget datang ke lapas Ya paling dia datang report Report saya kasih masukan begini-gini-gini Ya memang sudah direncanain saat saya di dalam sih Jadi pas saat saya di luar ya tinggal ngebenahin semuanya aja Tapi pertanyaan gue nih Apa? Apa yang Mudah-mudahan berbobot ya Awas lo gak berbobot ya Iya mudah-mudahan berbobot ya Kalau lo gak berbobot lebih berbobot lo Lo paling di Jongho nanti gue liat Oke terus Papi Gimana nih Gimana perasaan Gimana perasaannya ini ketika Rio keluar dari penjara Perasaannya seneng Bahagia Sedih campur aduk lah semua Jemput gak waktu itu? Jemput Oh pasti romantika Waktu jemput gitu Sayang sambil lalik Kayak di film-film Kayak di film-film ya kan Iya kan Iya dong Iya Namanya udah bebas Apalagi mau menikah ya kan Rasa kangen itu Pastikan Gimana banget Henny Lo percaya 100% gak kalau Rio gak bakal terjerumus lagi dalam narkoba Percaya Percaya? Percaya Oh iya lo kalau terjerumus lagi Lo 10 tahun Lo nanti bakal jadi duta anti narkoba bareng Jennifer Dunn Kenapa Jennifer Dunn dutanya? Iya lah ada 3 kali 3 kali gak gak kapok-kapok Oh iya 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 Yang dimenangkan oleh? Yang dimenangkan oleh Jennifer Dunn tetep dong juaranya Pegangan gue dia Oh iya lo berapa kali penjara? Sakari aja na uju bila menjali Jangan sampe baru dua kali Kenapa? Enggak papi Nau sebilang Tadi saya belum melanjutkan kenapa saya bilang Rio itu orang yang beruntung Maksudnya gini Saya tuh pengen tau Apa sih ungkapan Rio Setelah mendapatkan pasangan yang setia seperti Henny Itulah keberuntungannya papi Gitu loh Jadi rasanya seperti apa sih gitu kan Rasanya ya Didampingi kekasih yang setia selama ini Yang pasti bersyukur ya Bersyukur banget gitu kan Allah kasih Henny gitu ya Memang memang Ya itu balik lagi saya bilang kita di saat down banget gitu kan Disitu baru keliatan orang yang benar-benar peduli sama kita Betul sekali Betul Dan kalau dibilang saya orang yang beruntung Memang benar gitu loh Beruntung banget Dengan pemberitaan sekarang yang ada gitu kan Siapa? Jennifer Dan Jennifer Dan 8 bulan putusnya 4 tahun 2 bulan itu kan Itu kan satu hal yang luar biasa Di luar ekspektasi dia gitu loh Ya saya bersyukur sekali sih Memang benar saya orang yang beruntung Beruntung Pertanyaannya benar gak waktu itu Henny sempat bilang bahwa katanya ada artis Seorang artis yang dulu bilang katanya Nyuruh Henny itu Putus dengan Ryo Revan Siapakah artis itu? Bener gak? Ryo-nya gak tau Oh Ryo-nya gak tau? Oh maaf saya salah ngomong Jadi ada artis yang nyuruh justru Henny untuk tidak sama Ryo Revan Lu baru tau dari sini? Apa? Gue kamerain dong Kamerain Kamerain Apakah artis itu Jennifer Dan Bukan Atau Ryo Atau Roro Mitri? Jadi Ryo gak tau? Gak tau Tapi udah terhancur tau sekarang Ya udahlah Lu gimana perasaannya? Temen lu sendiri yang nyuruh mereka putus Jadi gak enak kan tadi gue ngomong begitu gak lucu Gue gak tau Lu mah parah banget Gue pikir dia gak tau Ini mau nikah loh papi Bukan temen Ryo temen aku Tapi artis kan? Artis Tapi dia kenal kan? Tau Wah pulang ditanya mannya Ryo nih Tanya Ternyata perasaan Siapa itu? Gak apa-apa tapi kan udah mau nikah Itu masalah sepele lah Sebenernya aku punya pertanyaan penting banget tapi Durasi habis apa gak nih? Gak Kalau urusan begitu sih saya gak peduli lah ya Bodo amat gitu orang ngomong apa Karena Bagus Ini baru laki-laki Ya saya belajar dari Nikita Jadi Belajar dari siapa? Lu Bagus Tapi Ryo tau gak? Waktu lu di penjara ada artis yang deketin Henny Ah Oh gitu Enggak gak tau dan Lu gak tau kan? Enggak Sama aku juga gak tau Tapi siapa ada kadangnya Lu banyak ngarangnya hidup lu Hidup lu banyak ngarangnya Oke setelah ini kita akan ada anak kecil yang mewakili Indonesia ke Rusia Tapi Ryo Selamat Dan sukses buat pernikahannya Yang akan berlangsung sebentar lagi Kasih kabar baik Kalau udah nikah juga nanti datang ke sini lagi Semoga cepat dapat ngomongan Jangan terjerumus lagi di narkoba Amin Amin Ya Oke Kalau begitu bahagia untuk kalian semua Amin Kita lihat siapa yang akan datang Tetap di Pagi-pagi pasti Happy Kenapa Papi Uya yang di setel Terjerumus lagi di cinta Untuk segalanya Kau beri cinta